Orang pengacara atau advokat seringkali bekerja, kadang-kadang memang melanggar posisi etika atau norma-norma yang ada dalam undang-undang, yang ada dalam etika advokat. Nah, cuman pelanggaran-pelanggaran ini kan harus dicerna. Nah, orang lain boleh saja melaporkan seseorang advokat ke lembaganya dan pada institusi dia bernaung. Boleh saja, apakah melanggar etika, melanggar moral, atau melanggar undang-undang, boleh saja dilaporkan. Nah, dalam hal ini kan si Herwanto melaporkan Farah Tabas ke Peradi. Terlalu berlebihan melaporkan ini, karena sama-sama advokat. Mereka artinya kan saling mengingatkan saja cukup. Jadi, kalau si Farah Tabas diduga melanggar etika atau etik seorang advokat, ya diingatkan oleh advokat yang lain. Nah, ini melanggar, korang jangan ulangi lagi. Atau kalau diingatkan masih melanggar juga, barulah dilaporkan ke Peradi pun ada mekanismenya. Mekanisme apa? Proses yang namanya proses musyawarah untuk menilai etik, menjidangkan secara etik seseorang advokat. Tapi kita belum tahu apa sih yang dilanggar oleh seorang patak-patak apa sehingga dilaporkan. Diingatkan, bos, kan sama-sama pengacara kan? Bang advokat ini, Anda melanggar politik ini, sekian-sian-sian. Itu penting. Mengingatkan dulu lah, jangan langsung lapor-melangkor. Jadi, kesannya jadi kayak anak-anak semua nih, lapor ke orang tua, lapor ke orang tua nih, kakaknya begini. Kesannya terkait dengan donasi, ya kan? Setelah dilakukan pengobatan kepada Agus, masih ada sisa dana donasi, kemudian itu diberikan kepada korban-korban lain yang membutuhkan, maka kita sangat sepakat dan kita akan mengurungkan niat kita untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, sebaliknya apabila format perdamaian ini dan poin-poin dalam perdamaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi kami, maka kami tetap akan terus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jadi, sama-sama mari kita berdoa agar pelaksanaan perdamaian ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Kita harus menempatkan hati dan pikiran kita kepada publik, agar kita tahu apa yang diinginkan oleh publik. Jangan sampai nanti kita melakukan hal di luar daripada keinginan publik, keinginan donatur. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan yang baru. Tapi jangan lupa ya, ada juga donatur, apakah mau diundang atau enggak, ya itu nanti kita lihat saja lah. Kalau kita lihat info-infonya, saya nggak tahu, ini masih dugaan saja. Sepertinya ini cuma mau dimonopoli mereka berdua, dugaan saya. Kalau seperti ini, saya pikir nanti para donatur-donatur ini, nanti kita cuma lihat lah, kita lihat saja nanti ya. Dibilang apa, tarsan atau segala macam, maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan puasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang pesennya, tingkat laku dan sebagainya lah. Saya berharap gini ya, saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat saja udah. Ada lawyer ring satu, ring dua, ring tiga, ring tiju apa? Nggak ada lawyer kayak gitu, makin besar, yang ada makin kecil. Suruh aja, hey, kalau hanya ke Pradi itu kurang, lu gugat gua 10 triliun ya, 10 triliun gugat martabas ya, supaya ada kerjaan ya. Kan lu pengen kelihatan sama keluarga lu sidangkan, yaudah itu aja, gua saranin, gugat martabas 10 triliun. Dari awal dulu, dari pertama kali tahun 2014, udah nyerang-nyerang saya kok. Cuman baru terakhir kenal, masuk di tim, kita masukin lah daripada kurang kerjaan kan. Eh, lari sendiri. Terus minta nangani perkara ini, gua mau berada di dalam bro katanya. Nanti gua kan bisa informasi, gua bisa mundur klarifikasi. Ada semua rekaman pembicaranya lengkap semua. Ntar lu gua bongkar itu, lu malu sendiri yang terjadi gitu ya. Kalau pengecara itu kayak parat gigi, terus bisa membedakan mana kawan-mana lawan. Karena lu bukan kawan gua, yaudah jauh-jauh, minggir, Agus melewat. Agus sehat, Agus sehat sedih. Ya, banyak orang jadi berpikir tentang persoalan ini, tidak masuk ke dalam solusi dari persoalan ini. Jadi ya silahkan aja, siapa boleh berpendapat. Namun di kita, kita coba berupaya mencari solusi dari persoalan ini, sehingga semua bisa terpenuhi kepastian hukumnya. Ini juga kan tidak lepas dari memang negara kita ini kan negara hukum. Jadi kita kembalikan semuanya sesuai dengan jadwal. Minta masukan kepada saya, saya cuma balas nanti saya bicara sama Novi, kata Denny Sumargo di lansir tribunmedan.com. Menurut Densu, kejadian ini menjadikan pembelajaran yang membantu harus mengetahui uang donasi tersebut. Sementara yang dibantu juga harus mengetahui uang tersebut bisa digunakan sebaiknya. Hari ini saya sudah bicara sama kamu dan saya bicara sama keluarga Mas Agus, nggak ada untungnya jadikan semua ini pembelajaran. Yang dibantu harus tahu uangnya kemana, yang dibantu harus tahu bagaimana bersikap terhadap uang itu, supaya semua jalannya baik terangnya. Sementara Pratiwi Novianti mengaku alasannya ikut campur soal uang donasi karena kredibilitasnya sebagai pemilik hiasan dipertaruhkan. Sebab menurutnya Novi, uang donasi itu adalah amanah masyarakat Indonesia yang peduli kepada Agus. Itu karena kredibilitas saya dipertaruhkan, ini juga amanah yang dipertaruhkan dari masyarakat di seluruh Indonesia yang peduli sama Mas Agus, kata Pratiwi. Kalau saya biarkan, nanti saya dipertanyakan gimana Mas Agus uang donasi digimanain? Jadi nggak dia dioperasi? Uangnya untuk apa? Itulah gunanya transparansi sambungnya. Ini TNOvi pun mengaku bingung uang sisa donasi akan digunakan untuk apa, karena Agus mengaku sudah tidak ingin menyembuhkannya mata lagi. Apalagi selama ini tidak ada komunikasi yang baik antara Agus dan keluarganya dengan Pratiwi Novianti. Karena jujur tidak adanya komunikasi yang baik selama ini, saya sudah berusaha membangun itu semua, tapi apa buktinya? Saya malah dilaporkan terangnya. Sebelumnya, Agus Salim resmi melaporkan YouTuber Pratiwi Novianti, hal ini tak lepas buntut keluarga istri Agus Salim di Tuding, melakukan penyalahgunaan uang donasi sebesar 1,5 miliar. Pengacara kondang Farhad Abbas pun muncul memberikan bantuan hukum kepada Agus untuk melaporkan Pratiwi Novianti. Agus Salim didampingi Farhad Abbas kini resmi melaporkan Pratiwi Novianti atau Novi Kepolda Metro Jaya pada Sabtu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!